Plastisin kapal layar Halo sahabat mombi, apakah sahabat mombi tahu apa nama kendaraan laut ini? Benar, ini adalah kapal layar Hari ini Kak Rani akan mengajak sahabat mombi untuk membuat kapal layar dari plastisin Bagaimana cara membuatnya? Kita ikuti langkah-langkah berikut ini ya Untuk membuat kapal layar ini, kita membutuhkan plastisin berwarna ungu, putih, hijau, dan coklat Siapkan juga penggaris dan tusuk gigi ya Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Pertama kita buat kapalnya Ambil plastisin berwarna ungu Kemudian bentuk menjadi persegi panjang seperti ini Setelah itu, pada masing-masing ujungnya bentuk menjadi lancip Dan pada bagian atasnya, tekan sedikit ke dalam seperti ini Lalu gunakan penggaris untuk membuat garis-garis pada badan kapalnya seperti ini Kedua, sekarang kita buat layarnya ya Ambil plastisin putih dan buat segitiga Satu berukuran besar dan satu berukuran kecil Selamat menikmati Setelah itu, ambil plastisin hijau dan buat gulungan pendek sebanyak 4 buah Tempelkan plastisin hijau ini pada plastisin putihnya seperti ini Kemudian, sekarang kita lapisi tusuk gigi dengan plastisin coklat Tapi sisakan kedua ujungnya ya Lalu, buat satu buah bulatan sedang Dan tempelkan bulatan ini pada salah satu ujung tusuk giginya Ketiga, ambil plastisin putih Dan buat bulatan sebanyak 4 buah Lalu pipihkan Nah, sekarang kita satukan semua ya Tempelkan layar putih ini pada tiang coklatnya Satu pada bagian kanan dan satu pada bagian kiri Kemudian, tancapkan layar ini pada bagian tengah kapalnya Sekarang, kita tempelkan plastisin putih ini Dua pada sisi kanan dan dua pada sisi kiri Nah, plastisin kapal layarnya sudah jadi Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Sahabat Mombi dapat mengganti warna pasisinya Dengan warna kesukaan sahabat Mombi ya Sampai jumpa pada kreasi Mombi selanjutnya Dadah Mombi sahabat kita Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab